Celebrate the journey of being essentially you with me, Chantalora Kiel, Foray Coffee's Social and Sustainability Ambassador. Simak kisah menarik dan cerita positif dari figur inspiratif untuk lebih percaya diri and be essentially you. Oke, halo, aku Salma Kiana. Aku 26 tahun, domisri di Jakarta. Saat ini, aku seorang dokter. Aku lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Punya master juga di bidang Human Behavior dari Newcastle University UK. Tapi buat aku, sebenarnya dokter itu kayak hobi, karena aku punya banyak banget passion di luar dunia kedokteran. Pertama, aku punya komunitas namanya MengenalDiri.id, disitu aku sebagai foundernya. Kedua, aku juga nulis buku namanya The Book of Dreams. Dan yang ketiga, aku menggunakan platform aku untuk sharing my message sebagai Putri Indonesia DKI Jakarta Favorit 2023. Hal paling esensial dalam hidup aku adalah inspirasi. Buat aku, sangat penting untuk aku bisa menggunakan cerita aku, ilmu yang udah aku dapatkan untuk sharing sama orang lain, menjadi inspirasi buat banyak orang. Dan tentunya, setiap hari juga menerima inspirasi dari orang lain. Entah dari baca buku, dengerin podcast, kenalan sama orang baru. Jadi, inspiration is one of my biggest life values. Menurut aku, fenomena ini terjadi utamanya bisa karena dua hal. Yang pertama, kalau kita bandingin diri sama orang di social media, sebenarnya kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan highlight real orang lain. Dari seratus selfie nih, yang di-post cuma satu. Atau orang yang dapat beasiswa misalnya. Yang di-post ya cuma beasiswa yang keterima. Tapi mungkin sepuluh rejection lainnya kan nggak di-post. Menurut aku, itu nggak apple to apple ya, ketika kita membandingkan seluruh behind the scenes hidup kita dengan highlight real orang lain. Yang kedua, social media itu hanya mengamplifikasi apa yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Envy, jealousy, loneliness, self-pity. I think all that, itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Mungkin kalau dipikir-pikir, membandingkan diri itu sesuatu hal yang natural ya. Dari kecil, mungkin ada yang orang tuanya ngebandingin sama anak tetangga misalnya atau sama saudara. Atau di sekolah, kita dulu ada ranking lah, guru itu menilai juga pasti berdasarkan membandingkan kita sama temen lainnya. So, sebenarnya comparison itu udah ada dari kita kecil gitu. Tapi dengan kita dewasa, ada social media, itu semakin teramplifikasi aja. And all of those experience, menurut aku, membentuk suatu belief sih di dalam diri kita. Dan yang paling bahaya adalah believing that we are not good enough. Kalau dulu pernah banget ya gitu, terutama karena aku belum mendefinisikan sukses buat aku tuh apa. Jadi ngeliat orang lain mendapatkan apapun rasanya jadi iri gitu kan. Pernah gak sih ngerasa kayak, oke kamu udah dapet suatu achievement nih kayak, oh my god seneng banget gitu. Tapi pas ngeliat orang lain dapet achievement yang lebih besar, achievement kamu jadi gak ada artinya gitu. Itu aku pernah banget ngalamin. Jadi kayak aku menang suatu lomba, seneng. Tapi pas liat di sosmed kayak, wah temen aku dapet beasiswa luar negeri. Gak ada apa-apanya gitu loh. Jadi ya ngerasa penting banget buat kita tahu definisi sukses buat kita tuh apa. Jadi kita gak perlu lagi membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain gitu. Tantangan terbesar ketika aku ikut beauty pageant adalah staying true to my values. Karena aku tahu sebenernya niat aku ikut beauty pageant adalah untuk mendobrak standar kecantikan di Indonesia. Dengan berat badan aku, bentuk tubuh aku, warna kulit aku. Tapi mungkin belum semua orang bisa menerima itu. Jadi tetep ada opinions dari orang-orang kiri dan kanan. Kamu harus turun berat badan loh. Kamu harus gini loh caranya turun berat badan dengan cepat gitu. Yang paling mungkin mengagetkan dan aku gak nyangka adalah foto aku tuh diedit ya sama orang. Jadi foto yang udah aku post apa adanya, ternyata buat orang itu belum cukup menurut standar dia. Jadi diedit lengan aku jadi lebih kecil, pinggul aku jadi lebih mini gitu kan. Kalau shoot Salma, panggul ke atas aja, soalnya panggul ke bawahnya besar gitu. Kata-kata kayak gitu dan ngeliat foto sendiri diedit itu, It perpetuates the idea that I am not good enough. Apa iya ya aku edit, toh gak ada yang tahu juga. Toh sekarang AI foto editing udah sangat canggih. Itu gejolak itu ada di dalam diri aku sendiri sih. Tapi aku inget lagi apa tujuan aku ada di sini. Kalau aku ngelakuin itu, untuk apa berarti aku ikutan beauty pageant? Untuk apa aku jadi model? Berarti aku ya malah semakin memperkuat dong standar kecantikan yang toksik itu. So, ya, staying true to myself was a struggle, but I think I made it true. Oke, langkah esensial yang aku lakukan supaya tetap bisa stay true to my essential self gitu ya di social media adalah, Yang pertama, aku suka bilang Mary Kondo your social media. Jadi kalau Mary Kondo itu ngajarinnya beres-beres rumah, beres-beres kamar atau lemari, Buat aku itu juga bisa kita aplikasikan di social media. Jadi kita lihat nih, siapa sih orang-orang yang kita follow? Apa sih yang kita consume? Apakah itu feeding our ego? Atau justru feeding our inspiration? Kalian tuh sebenarnya punya kontrol loh gitu, atas apa yang kalian follow, apa yang kalian lihat. Jadi nggak perlu takut sebenarnya sih untuk unfollow, block, or hide any account yang ternyata tuh malah nggak baik untuk kesehatan mental kamu. Yang kedua, I think it's focusing on your strengths. Apa sih kelebihan kamu? Jadi lebih ke looking internally sih gitu. Kalau kita nggak kenal sama diri sendiri, kita nggak tahu kelebihan kita apa. Again, kita jadinya ngebandingin diri kita sama semua orang yang punya kelebihan di social media. Yang mana pasti ditunjukin kan semuanya di social media gitu. Bayangin kalau aku tuh misalnya nggak bisa acting. Tapi aku ngeliat orang lain acting di social media kayak, eh bagus banget dia gini-gini. Padahal itu it's not my expertise, kayak it's not something that I value. Yaudah gitu kan. Tapi kalau aku fokus on what I actually believe is important, what is my strength, what is my message. Jadinya aku bisa memfilter lah, seenggaknya aku nggak perlu bandingin aku dengan semua orang di social media. Aku ingat, dulu ketika aku lagi insecure, aku ngerasa sendirian. Ada loh orang di social media yang simply being herself, simply sharing her life story yang menyelamatkan hidup aku. Jadi aku mau jadi orang itu untuk orang lain gitu. Aku cerita tentang my insecurities, my journey. Atau bahkan ketika hari-hari, aku masih ngerasa down lagi gitu. Aku ngerasa insecure lagi. Aku cerita itu gitu. Karena aku tahu seenggaknya ada satu orang yang butuh denger cerita itu. Entah kenapa aku suatu hari berani bikin komunitas ya di social media. Jadi aku punya mengenaldiri.id itu dimulai dari Instagram awalnya. Ternyata banyak orang-orang yang mau ikut bantu. Akhirnya kita bisa bikin banyak proyek. Kita bener-bener bisa turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah. Bikin mengenaldiri Ghost to School. Bikin support group untuk orang-orang yang mungkin mengalami hal yang serupa sama aku dulu gitu. Aku jadiin social media sebagai kayak tempat untuk kenalan sama orang-orang yang aku admire. Dulu aku ngerasanya, oh ngeliat orang nih cantik. Terus followersnya banyak. Terus dia sangat-sangat sukses di bidangnya. Aku iri. Tapi sekarang aku menganggap itu kesempatan untuk menjadi teman, menjadi inspirasi, bahkan berkolaborasi. Jadi ada orang-orang yang dulu aku gak kenal sama sekali. Aku DM, aku ajak Instagram live. Dan sekarang malah jadi salah satu sahabat terdekat aku. Jadi di social media, you know what? We can collaborate instead of compete. To be essentially you, menurut aku jadikan setiap hari adalah kesempatan untuk mengenal diri lebih baik lagi. Selain itu, pertanyaan penting lah. Bukan cuma tentang penampilan, bukan cuma tentang gimana aku bisa fit in, gimana aku bisa semakin mungkin dalam tanda kutip sempurna. Tapi kamu juga bisa tanyakan, apa sih sebenarnya yang penting dalam hidup aku? Apa yang sebenarnya aku value? Apa definisi sukses, bahagia buat aku tuh apa? Who are the important people in my life? There are so many more important questions, daripada cuma penampilan aja. Jadi, setiap hari jadikan itu kesempatan untuk jadi sahabat buat diri sendiri.